Intro Baik, hadirin yang saya hormati Hadirin yang saya hormati kita masuk ke segmen 2 dari debat pada malam hari ini Segmen 2 adalah penajaman visi-misi Saya akan mengajukan pertanyaan kepada masing-masing pasangan Dan masing-masing pasangan memiliki waktu untuk menjawab selama 3 menit Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Jokowi CK Berdasarkan pada visi dan misi yang Pak Jokowi CK sampaikan Akan membangun ketahanan pangan Berbasis pada agribisnis kerakyatan Melalui pengembangan ekspor pertanian berbasis pengolahan Pertanyaan saya Bagaimana upaya itu dilakukan Dan bagaimana strategi menghadapi tantangan liberalisasi pendidik Pendidik, perdagangan Waktu Pak Jokowi CK 3 menit Untuk menjawab Saya persilahkan 3 menit dari sekarang Silakan Terima kasih Yang harus dilihat terlebih dahulu adalah pasarnya Kalau kita ingin ekspor Yang harus dilihat dulu adalah pasarnya Pasarnya apa Kalau pasarnya sudah jelas ada baru kita berproduksi Saya berikan contoh Petani diperintahkan untuk menanam pepaya Petani diperintahkan untuk menanam melon dan semangka Tetapi pasarnya di mana Petani itu sebetulnya Asal diberi arahan Asal dikawal Asal diberi PPL Asal diberi bibit Itu berproduksi apapun bisa Jangan menganggap remeh petani Persoalannya hanya Kita ini tidak pernah menyiapkan pasar untuk mereka Kalau mereka sudah diperintah untuk menanam pepaya Mestinya disiapkan industri ekstrak jus pepaya Yang bisa diekspor Kalau mereka diperintah di sebuah wilayah Untuk menanam melon dan semangka Mestinya juga pasarnya disiapkan Industri pengolahan pasca panen Inilah yang sudah bertahun-tahun Tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita kerjakan Kita ini semuanya sebetulnya ngerti masalahnya Kita ngerti problemnya Kita ngerti persoalannya Yang belum ada adalah niat untuk menyelesaikan masalah itu Yang belum ada adalah kemauan untuk menyelesaikan itu Pakar kita banyak Ahli kita banyak Semuanya ada Petani kita juga siap Tanah kita juga subur Tinggal ada kemauan Ada niat atau tidak Kuncinya hanya di niat dan kemauan Terima kasih Terima kasih Masih ada waktu Silahkan Pak Cika untuk menambahkan Setiap ekspor kita Tentu kita butuhkan nilai tambah yang baik Nilai tambah yang baik hanya bisa apabila pengolahan Contoh sawit Kalau kita hanya ekspor CPO-nya tentu kurang Tapi karena itu industri hilir Daripada seluruh pertanyaan itu Harus dikembangkan dengan baik Sama dengan tadi dikatakan Kutera, buah-buahan, apapun Maka industri hilir daripada pertanian Kalau daya saingnya Kita yakin bahwa karena kita adalah negara agraris yang baik Pertanian yang baik, lahan yang baik Juga penduru yang besar sebagai pasar Juga di luar negeri Maka yang dibutuhkan ialah Di samping peningkatan dan produktivitas Nilai tambahnya Dalam bentuk pengolahan Dan juga pasar yang baik Itulah inti untuk kemakmuran rakyat Karena dasar dari Pertanian itu rakyat Maka yang dibutuhkan ialah Pendapatan rakyat yang lebih besar Daripada menanam saja Itu yang kita inginkan Terima kasih Terima kasih Pak Jokowi Jika Kepada Pak Prabowo Hatta Saya ingin mengajukan pertanyaan Dari penyampaian visi dan misi Pak Prabowo Hatta Akan membangun kedaulatan pangan Pak Prabowo Hatta akan meningkatkan produksi pangan Dengan meningkatkan produktivitas pertanian rakyat Pertanyaan saya Bagaimana upaya tersebut dilakukan Dan bagaimana strategi menghadapi Ancaman dampak perubahan iklim Yang tadi Pak Hatta juga sudah menyinggung Saya persilakan Waktunya 3 menit 3 menit dari sekarang dipersilakan Baik, terima kasih Bapak Moderator Masalah pertanian yang kita hadapi Kita mengalami suatu tantangan besar Yaitu Tiap tahun kita kehilangan Lahan untuk pertanian kurang lebih 60 ribu hektare per tahun Kementerian pertanian sekarang memperkirakan Tahun 2015 Kita akan butuh Tambahan lahan 730 ribu hektare Jadi Kalau kita bicara produktivitas Kita bicara dua masalah Yang pertama adalah Intensifikasi Lahan yang sudah ada Dan yang kedua tentunya Kita harus tambah tadi Yang 60 ribu tiap tahun Hilang Menjadi real estate Fabrik dan sebagainya Ini tantangan yang besar Jadi kalau Strategi bagaimana meningkatkan produktivitas Ada dua pendekatan Yang pertama tentunya Memperbaiki pupuk Jenis pupuk yang kita pakai di Indonesia ini Masih sangat ketinggalan Kita perlu Menggunakan pupuk majemuk Yang spesifik Kita baru sekarang Menggunakan Sebagian kecil Pupuk majemuk Yang umum Tidak spesifik Artinya Perlu ada pupuk untuk jagung Perlu ada pupuk untuk beras Perlu ada pupuk untuk ubi Dan sebagainya Tidak satu pupuk untuk semua Jadi Kita perhitungkan Dengan Memberi pupuk majemuk Yang umum saja Dari lahan yang ada Kita bisa meningkatkan produksi 40% Dan ini sudah dibuktikan Di 100 kabupaten Di seluruh Indonesia Dan berhasil Peningkatannya rata-rata 41% Itu dari intensifikasi Tapi kita butuh Tambah Yang tadi Diperkirakan oleh Kementerian Pertanian 730 ribu hektare Yang hilang 2015 Tahun depan Berarti Seandainya Prabowo Hatta Menerima mandat dari rakyat Kami merencanakan Akan menambah 2 juta hektare Sawah baru Di Indonesia Untuk menghadapi Hilangnya 730 ribu hektare Sawah Yang menjadi Konversi Macem-macem Jadi inilah strategi kami Kami Yakin Dengan strategi ini Intensifikasi Ekstensifikasi Distribusi Pengairan Perbaikan Irigasi Penambahan Bendungan Ini membutuhkan Usaha Sangat besar Dan kami siap Melaksanakannya Terima kasih Mitigasi Bencana Pendekatan Mitigasi Dan adaptasi Mohon maaf Habis Terima kasih Waktunya habis Baik Hadirin Baik Kita akhiri Segmen 2 Sebelum Kita melanjutkan Segmen yang ketiga Kita ikuti Certa berikut ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.